hai hai halo pemirsa kembali lagi bersama kami di channel Marlin Husna Hai baik langsung saja kita update tol cinere jagorawi seksi tiga progres kokosan ya seperti yang kita lihat di depan ini adalah jembatan Kiai Haji Usman ya dan yang kanan ini adalah masuk tol kokosan ke arah Margonda baik pemirsa terlihat di depan sebelah kiri adalah masuk tol ke arah simpang sosok krokod yang sebelah kiri ya itu sudah dirigit dasar dan paling kanan adalah exit tol dari krokod ke Hai jalan Kiai Haji Usman ini Hai dan seperti yang kita lihat Hai di jalur utamanya sudah di beton semua ini terlihat bahwa tinggal pemasakan pembatas jalan di tengah ya dan yang kedepan ini terlihat jalur utamanya sudah mulai di uruk rikil yang ke arah flyover Tanah Baru di depan sana ya sebelah paling kiri adalah jalan bungur raya hai 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 baik kita balik ke arah Hai Margonda yuk terus-terus kedepan adalah arah Margonda atau jagorawi ya seperti kita lihat di bawah ini Hai paling kiri adalah masuk tol yang ke arah Margonda dan yang paling kanan ada jalur tol yang keluar tol atau exit tol dari Margonda ke Hai jalan Kiai Haji Usman ini nah disini nanti akan ada exit tol dan masuk tol yang baru ya seperti yang kita lihat ini sebelah kanan bawah sudah terbentuk masuk tolnya dan yang kiri juga sudah terbentuk masuk tolnya keluar keluar tolnya dan kita lihat di jalur tengahnya ini sudah di beton semua tinggal sedikit lagi tahap finishing yang paling pinggir jalan ke kanan ini ya sebelah kiri adalah jalur masuk tol ke arah Margonda atau jagorawi dan yang paling kanan ini adalah keluaran tol dari Margonda ke kiai Haji Usman ini atau kukusan dan yang paling kiri adalah jalan jalan palakali ada jalan sebelah paling kiri Nah itu adalah jalan palakali Hai baik pemirsa jika tol Cineres jagorawi seksi 3 ini selesai atau pengerjaan konstruknya sudah selesai dapat dioperasikan maka tol ini akan terhubung dengan tol Desari melalui Simpang Susun Krukut terhubung ke tol Cineres seksi 2 pamulang Hai terus ke Simpang Susun Serpong Ulujami dan akan terhubung dengan tol Serpong Balaraja dan jalur tol ini juga akan terhubung dengan tol Bogor Seksi 3 tol Bogor Serpong Vyaparung dan tol Caringin Hai tentunya melalui Simpang Susun Krukut masuk ke tol Desari terus ke tol Sawangan Bojong Gede dan masuk ke Simpang Susun Salabenda hanya saja tol Desari Seksi 3 Sawangan Bojong Gede dan tol Desari Seksi 4 Bojong Gede Salabenda itu belum ada progress konstruksinya baik pemirsa seperti yang kita lihat ini yang mengarah ke arah serengseng sawah kukusan jalan raya kukusan Jakarta dan yang ke kiri ini bisa ke arah depok sawangan Dewi Sertika atau jalan Dewi Sertika jadi depan ini jembatan K.I. Haji Usman seperti yang kita lihat di depan saya ulang lagi sebelah kiri jalur masuk tol yang ke arah Simpang Susun Krukut dan yang paling kanan ini adalah keluaran tol ya atau exit tol dari Krukut ke jalan raya Haji Usman ini dan yang ini adalah keluaran tol dari Margonda atau Jagorrawi ke jalan Haji Usman ini ya pemirsa seperti yang kita lihat ini yang ke arah Margonda atau Jagorrawi ya ini jalur keluar dari Margonda atau dari Jagorrawi keluar ke arah atau jalan K.I. Haji Usman ini ini jembatan K.I. Haji Usman disini ada lampu merah pas keluar tolnya ya di depan itu masuk tol yang sebelah kiri dan paling kanan adalah keluaran tol yang semakin terbontuk yang sudah dirigit dasar tinggal tinggal tahap pembetonan dan yang paling kiri ini yang sering padat kenderaan ya ini jalan bumur raya yang menuju ke depan ke arah tubuh tanah baru di mana di mana progres pengerjaan flyover tanah baru di depan sana ya itu juga progresnya sudah hampir selesai baik pemirsa demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada salah kritik dan saran silahkan ketik komentar di kolom komentar terimakasih sudah menonton dan nantikan video berikutnya hanya di Marlin Husna Terima kasih selamat menikmati